Inilah detik-detik saat warga desa Tanjung Siri kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat mengangkat dan memindahkan seekor ular viton raksasa ke sebuah mobil pickup. Ular berukuran raksasa ini sebelumnya sudah diinapkan di halaman desa Tanjung Siri selama 3 malam. Khawatir dengan keberadaan hewan pemangsa ini, warga kemudian menyerahkan ular ini ke mapol seks tempat. Sebelumnya warga desa Tanjung Siri menemukan 2 ekor ular dengan ukuran yang sama. Sayangnya 1 dari 2 ekor ular raksasa ini mati setelah warga yang melihat hewan melata ini kalap dan melukai ular ini. Butuh 6 pria dewasa untuk mengangkat hewan ini, meski tak berbisa, piton ditakuti lantaran dapat memangsa hewan berukuran besar, bahkan yang 10 kali lebih besar dari mulutnya. Menurut petugas polsek Pulau Pinang, hewan ini lebih aktif dan agresif pada saat malam hari. Tim Liputan, Sriwijaya TV